Surya Dharma Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Ia menyampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Senin Siang. Menteri Agama Surya Dharma Ali memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, Senin Siang. Dalam pertemuan tersebut, Surya Dharma menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama terkait statusnya sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Presiden SBY menunggu pengunduran diri Surya Dharma secara tertulis hingga 28 Mei mendatang. Presiden juga meminta Surya Dharma untuk fokus menyelesaikan proses hukum yang berjalan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden menerima laporan-laporan tersebut, kemudian meminta agar Pak Surya Dharma Ali mengajukan pengunduran diri secara tertulis dalam waktu satu-dua hari ini. Surya Dharma Ali kini menunggu proses hukum yang harus dijalani. Ya langkah selanjutnya ya saya harus siap mengikuti proses-proses berikutnya, proses hukum berikutnya. Sampai dengan hari ini P3 solid, semalam pengurus DPP memberikan doa kepada saya, mereka datang ke rumah. Kamis 22 Mei lalu, KPK menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penyelenggaran haji Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2012-2013. Surya Dharma dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Surya Dharma Ali merupakan Menteri Aktif kedua yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK. Rio Pramasta melaporkan untuk NET.